Intro Selamat datang di channel para realman Aksi dari Zala Lancent Memang tak ada habisnya untuk kita bahas Dan pada video kali ini Bukan album terbaru dari Lancent Melainkan satu video tersendiri yang kita bahas Karena menurut kami skenario ini layak untuk dibuatkan video tersendiri Hal ini karena target dari si Lancent bereaksi terhadap aksi yang akan dilakukan oleh si Lancent Jadi mari kita saksikan saja skenario nya Bisa anda lihat Ini adalah sudut pandang dari si asisten Lancent Yaitu Tron Zala 42116E Yang sedang beroperasi di kelurahan Predeh Cine di Provinsi Donetsk Zala 421 kemudian melakukan zoom in terhadap targetnya dalam video kali ini Dan targetnya adalah sebuah sisandut mobile jarak pendek Ukraina Yaitu Strela 10 Dan bisa anda lihat Ketika Zala 421 berada tepat di atas Strela 10 itu Dan melakukan zoom in Tiba-tiba sebuah rudal meluncur dan menargetkan si asisten Lancent ini Namun terlihat meleseh Kemudian setelah gagal melakukan aksinya Terlihat Strela Ukraina itu kemudian bersembunyi di balik sebuah bangunan Atau mungkin hanggar kecil yang ada di belakangnya Di hanggar berwarna putih inilah tempat Strela Ukraina itu bersembunyi Kemudian sudut pandang berganti ke sudut pandang sang striker balon di Orusia Yaitu Zala Lancent Di sini terlihat bagaimana Lancent di ketinggian dan kecepatan jelajahnya Terbang untuk mencetak gol ke gawang Strela Ukraina tadi Kemudian di sudut pandang ini Lancent melakukan kuncian terhadap targetnya Dan di situ bisa kita lihat bagian belakang dari hanggar itu terbuka Dan terlihat bagian belakang dari Strela Ukraina itu Lancent pun bermanufar Dan BOOM Terlihat hantaman yang sangat mantap dan presisi dilakukan oleh si Lancent Asap putih mulai mengudara Yang menandakan ada bagian yang jebol dari Strela Ukraina itu Dan di situ juga terlihat sebuah api kecil yang menyala Dan dengan hantaman seperti itu Kemungkinan besar Strela Ukraina itu harus pensiun selamanya dari Medan Laga Atau kalau masih bisa diselamatkan Kemungkinannya Strela 10 itu harus menjalani perawatan yang cukup lama Karena kerusakan yang diakibatkan oleh hantaman yang sangat telak dari si Lancent Dan kurang lebih seperti itulah Aksi dari Strela 10 yang mencoba melawan aksi dari si Lancent Namun gagal Dan gawangnya harus jebol karena sang striker Balon Dior asal Rusia Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!